Hai hai, balik lagi di The Sims Alabim kali ini aku mau mereview expansion pack terbaru dari The Sims 4 yaitu The Sims 4 for rent ini spesial banget, aku bakal review karena bahkan di expansion pack ini ada WC jongkok untuk pertama kalinya di The Sims 4, karena expansion pack ini terinspirasi dari negara Asia Tenggara gitu nah jadi di video ini aku menggunakan bangunan dari save file aku ini adalah kontrakan, nyak dan babi kalau misalnya kalian pernah nonton videonya, ini memang stylenya Indonesia banget, betawi banget aku sengaja pake bangunan ini karena aku ingin melihat gimana sih barang-barang yang didapet dari expansion pack for rent ini, kalau diaplikasikan langsung ke bangunan yang emang stylenya udah Indonesia banget kayak gini langsung aja kita mulai dari barang-barang apa aja sih yang kita dapet dari expansion pack for rent, mungkin barang-barangnya bisa aku taruh sini ya, untuk showcasing kita tuh dapet apa aja sih di expansion pack for rent ini jadi ini dia barang-barang yang kita dapatkan bersama expansion pack for rent jadi memang banyak banget ya dan kita akan melihat satu persatu ini ada, ya ampun ini kursi besi atau kursi plastik yang biasa kita temuin di abang-abang jualan ya dan ini kursi rotan jadi ingat dulu aku pernah tinggal di kontrakan dan kami pernah punya sofa dari rotan wah ini sih pas banget nih kalau dipakein di rumah ini jadi mungkin nanti kita bisa coba renovasi rumah yang udah pernah aku bikin tapi dengan barang-barang yang dari expansion pack for rent biar kita bisa lihat beneran bisa bikin vibe-nya Indonesia banget gak sih atau Asia Tenggara banget gak dan untuk swatchnya sendiri sih oke-oke aja ya banyak yang netral, ini aku suka banget sih dari swatch yang ini kayunya gelah terus ada sofa, apa sih, cushionnya warna ijo tua gini wuuu ya ampun the iconic bangku abang-abang kayak kita sempet udah pernah dapet yang style-nya mirip-mirip kayak gini dari city living atau apa gil tapi style-nya tuh gak kayak gini ini yang style-nya menurutku Asia banget bahkan di kakinya ini keliatan ya kayak kotor gitu sangat-sangat realistis karena bangku seperti ini biasanya kalau kita lihat emang udah udah apa ya udah jadul dimakan oleh waktu ini rotan ini juga cakep banget ini buat meja makan mantep banget sih aku suka miliki oh yang ini lebih feminine gitu ya lebih playful wuuu aku suka sih swatch yang agak-agak gelapnya warnanya kayak gini warnanya bener-bener terlihat mewah gitu ya terus ini bar stoolnya swatchnya masih seragam sama yang lainnya nih tadi yang ini juga ada hijaunya kan nah masih senada wuuu sofa kayak gini kita udah lama banget gak dapet sofa yang kayu dan yang stylenya seperti ini wah ini bakal banyak aku pake sih terutama di rumah-rumah yang kayak gini ini bakal berguna banget untuk save file aku oh ini yang gak ada cushion belakangnya ini ya ampun ini di rumah mertuaku tuh ada yang mirip banget kayak gini bangkunya yang belakangnya tuh gak ada busanya gitu yang disininya doang ini adalah kitchennya mungkin kita bisa taruh disini aku suka sih kitchennya di bagian sininya detailnya unik kayak detail jendela gitu ya yang warna mudanya juga cakep banget aku suka sih aku suka banget sama stylenya dan versatile juga gak cuman di rumah yang berbau-berbau Asia tapi juga bisa kita pake untuk rumah dengan style lain oh ini juga lucu oh ini yang matching sama kursinya menarik sih menarik minimalis surprisingly minimalis aku bakal expect dia banyak ukirannya gitu karena Asia Tenggara tapi ternyata mereka ngambil yang ke arah minimalis gitu nah yang kayak gini ini cocoknya memang untuk si kursi yang disana ini apa nih coffee table nah aku pikir bakal banyak furniture yang ukirannya kayak gini nih tipikal yang kayak jati-jati jepara gitu ya tapi ternyata banyak juga yang minimalis jadi kalo misalnya mau bikin rumah Asia tapi agak modern jadi banyak pilihannya aku suka banget oh ini shelf mungkin kita bisa bikin tembok disini ada pancinya terus ada ini ada ini dong tempat buat saus-saus gitu oh ini yang cupboard ini apa oh my god cantik banget sih cantik banget ini udah include sama cerminnya terus ada handuknya juga wah cantik sih aku suka banget sama ini kita belum pernah punya style kayak gini dan swatchnya pun oke gitu ya ampun ini tuh kayak yang ada di kamar-kamar nenek gitu gak sih meja rias yang gue deh banget yang agak spooky tapi sebenernya cantik tapi spooky ya kan ini lucu banget sih bisa juga kayaknya ditaruh di pintu masuk buat naruh kunci-kunci gitu jadi gak cuman bisa buat meja rias doang ini juga cantik banget sih pake keramik kayak gini wuuu hijaunya hijaunya di expansion pack ini bagus deh aku suka banget ini apa nih baby first chamber pot oh my god ini kayak peace pot tapi buat bayi buat toddlers agak menjijikan ya aku kira tadi vas bunga gitu tapi aku gak kebayang sih bayi disini oh tapi lebih estetik dari yang kita punya sebelumnya ini dia gengs yang kita tunggu-tunggu ini adalah toilet jongkok pertama di The Sims 4 nanti kita akan coba cek gimana animasinya sim kita ketika dia pake WC jongkok walaupun di Indonesia gak ada tangkinya kayak gini ya tapi at least ada WC jongkok jadi gak apa-apa oh ini yang rada premium nih nice 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 jadi stay tune sampe di akhir video karena aku mau liat gimana animasinya ketika sim harus menggunakan si WC jongkok ini karena aku belum pernah liat sama sekali jadi ini adalah first impression aku aku belum download aku baru banget download ini seperti yang kalian liat masih banyak tanda-tanda bintangnya aku belum pernah pake showernya juga cute ini showernya lumayan fancy ya mungkin ini yang kurang tuh ini ya bak bak mandi mungkin mereka bingung kali ya gimana cara bikin animasi orang atau simnya tuh mandi pake bak pake gayung ini apa oh ada hot tub oke ada kelereng dong dimiapah kayaknya bisa diisi deh sama anak-anak nanti ada kelereng ini apa oh ini mainan anak-anak nih kelereng kalo gak salah kita dapet kelereng sama dapet tapak gunung deh nanti kita liat ya ini cute sih oke ini kita dapet bar juga dapet ya ampun es tebu sugar cane drink tray ini asia banget sih jus tebu tuh ini apa oh kita dapet gerobak atau buat di pasar gitu buat jualan makanan ini beberapa tempat untuk jualan makanannya ya ini menarik banget sih lebih oh ya ampun ini menarik banget menarik banget beneran kayak jualan kaki lima gitu ya aku happy banget sih kita dapet style yang asia kayak gini ini apa nih playground oh ini dia nih tapak gunung nah ini dia oke 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 aku juga nanti mau ngetes animasinya gimana kalo anak kecil main disini ini apa nih oh sama oh ada AC ah langsung aja pasang disini menarik menarik spirit house oh ini kayak tempat untuk beribadah gitu ya oke kita taro sini electrical fuse box oh kalo gak salah di expansion pack ini kalian tuh bisa bikin ini kan kos-kosan dan bisa ada masalah juga terkait si fuse box ini jadi bisa mati lampu dan lain sebagainya ini water heater juga mungkin bisa mati kali ya bisa terjadi drama lah di kos-kosan kalian jadi emang menarik banget mungkin nanti aku akan bikin gameplaynya ini apa solar water heater buat pasangan-pasangan muda yang ramah lingkungan bisa jadi ini juga ada beberapa tanaman juga kita dapet apa ini palem terus ini bunga apa ya namanya bunga bunga kertas ya disebutnya tapi dia gak snap ke meja jadi mungkin dia di lantai aku suka banget sih warna potnya bareng sama warnanya yang vibrant warna bunganya uh dapet pohon pisang kecil juga ya ini dapet palem-paleman juga aku suka banget potnya tuh modelnya yang kayak pot-pot blande gitu sangat-sangat estetik oh ini biar kesannya rumahnya lebih agak sedikit tidak terawat gitu ya jadi kalian bisa jadikan itu sebagai detail untuk gameplay banyak hal-hal yang bisa kalian tambahin di tembok kalian tapestry sangat cantik ini mungkin kita bisa ilangin satu uh aku suka banget yang ini aku suka banget yang ini motifnya agak-agak batik gitu ya aku suka banget yang ini aku happy karena kita jarang banget dapet apa ya hiasan-hiasan yang berbau asia oh ini cermin ya ini buat gorden nice nice gordennya tuh ini gordennya ya ampun heboh kayak gini tipikal gorden asia banget ada juga yang polos untungnya hitam putih dan merah dan juga ungu ini lucu banget ini dan yang warna biru deepnya juga lucu banget dia juga punya yang kayak gini jadi inget dulu kamarku tuh gak punya pintu jadi pakainya cuman gorden kayak gini doang ini aku taruh belakang deh sini ada apa ada owning kita tuh dikit banget punya owning dan ini animasinya lebih bagus daripada kanopi-kanopi yang lain di game ini aku happy banget ini oh kalo ini yang genteng cocok nih kalo mau bikin chinatown karena stylenya ada ukiran-ukiran kayak gini nih nice oh ini buat jualan ya ini juga oh ini buat for sale gitu ya saya taruh disini ini ini payung sosro gak sih di kantin-kantin sekolah gitu atau kampus oh ini Fanta atau Fruity yang warnanya warna-warna gini banyak banget sih sering banget kita lihat oh kita dapet Garden Nome juga non-functional water heater oh jadi kayaknya water heaternya ada dua ada yang fungsional dan ada yang tidak fungsional kalo kalian gak mau drama tapi cuma pengen estetiknya doang bisa pake itu rak piring plastik dong ini sih kos-kosan esensial banget gak sih rantang ya ampun ada rantang makanan OMG cute cute ini ada bantal ada sarang burung ini harus ada sih di kontrakan ini karena ini si babeh kayaknya adalah tipe orang yang suka miara burung jadi ini adalah apa ya tambahan yang pas untuk ada di rumah ini swatchnya juga lucu banget ini apa basket balls oh anyaman oke 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 ini teko tekonya tuh ada gambar gambar gajahnya kawai ada cobek cobeknya kecil ya kayak buat ngegerus obat tapi daripada gak ada oh ini keramik nih aku suka nih yang kalo swatchnya tuh rada-rada tidak sempurna gini jadi kesannya memang udah dipake ini apa nih kita taro di meja ini basket isinya buah-buahan nice welcome mat swatchnya oke sih ini ini apa nih ini kita pindahin dulu ini nih set bagi kita ada space tropis tropis gitu ya cocok oh ini yang lebih ke motif-motif anyaman sumpah makin kesini tuh di sim sempat swatchnya tuh makin bagus banget gitu loh untuk karpet dan segala macemnya warnanya juga cantik gak norak ini kayaknya swatchnya hampir sama kayak yang kecil tadi ini deh kita-kita taro sini aja ini apa oh penghangat ruangan kayaknya kalo di indoh kita gak terlalu butuh sih penghangat ruangan karena indoh sudah panas oh ini ada versi besarnya juga ini ada apa nih oh disewakan gitu ya ini apa oh hiasan dinding kita pernah dapet yang mirip kayak gini tuh dari laundry day tapi gak persis juga sih kayak gini oh ini dilarang pake sepatu atau dilarang menginjak oh iya take your dang shoes off sign jadi gak boleh pake sepatu disini oh ya ampun ini sih ini sih beneran indo banget lihat dong ini beneran rolling door kebayang kebayang gak sih bikin-bikin ruko gitu wah ini gokil sih gokil gokil dan dari dalam juga dia nembus gitu apakah ini jadinya pintu ya security gate hmm mungkin nanti bisa kita lihat ini kayaknya cuman hiasan dinding aja sih ya ini mirip yang kayak di island living tapi lebih bagus lagi detailnya oh iya iya lebih ke hiasan dinding oh ini non-functional electrical fuse room divider nya cantik 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 sumpah ini berfungsi gak ya apa cuman hiasan doang kita harus kita harus nyobain ini semua sih ya ampun lucu banget ini bisa orang kita bisa jadi jualan buah gitu gak sih ah gokil sih gila gila menarik banget oh ini nih tipik-tipik rumah-rumah Belandi ada keramik-keramik yang di pajang-pajang ini kalau misalnya punya toko ada banner untuk tokonya terus ini oh ini kosongan nih sama kayak gitu tapi kosong mungkin kita bisa taruh meja oh pas untuk meja jualan ada tuk-tuk ini fungsional gak ya ya ampun ini bajai-bajuri banget gak sih ini bisa jadi hiasan di rumah bajai-bajuri ah gokil gokil jadi banyak banget bisa kita lakuin pakai ini oh ini yang gapuranya oh cantik banget yang ini gapuranya kita taruh sini taruh depan oh ini mini tuk-tuk kau kira ini mini tuk-tuk oh ini candle nice lampunya juga bagus oh ini sih bagus banget bagus banget ini ini apa nih the wicker fish oh kawaii oh ini untuk yang ceilingnya lebih atau ah ini betawi banget ini nih lampu lampu ini udah jelas ini yang akan aku pakai di rumah ini sumpah aku akan renovasi si rumah ini lampunya bagus-bagus semua ini juga gak cuman buat bangunan yang berbau Asia tapi juga bisa diberbau minimalis-minimalis gitu ini aku suka banget ini ini street light swatchnya swatchnya juga oke ini apa nih oh ini enak nih kalau misalnya kita mau bikin kayak semacam festival jajanan bango terus lightingnya pakai ini ada mini fridge buat kos-kosan ya kan kos-kosan mana tapi yang mini fridge sebagus ini oh ada ini kettle ada kettle pemanas air ada rice cooker ini dia ini dia nih rice cookernya tapi fungsional gak ya ini rice cooker gengs oh ini yang kettle yang versi bagusnya oh ini dishwasher oke apa ngerobak ngerobak apa ini oh mailbox untuk rumah-rumah yang kontrakan kayak gini misalnya ya jadi satu tiga rumah kali ini pas tempat sampah semoga swatchnya gak neon semua oh ini ada yang neutral nice iiiih lemari baju ini udah semi modern sih style-nya ini udah semi modern banget iya bukan yang lemari tua gitu oh ini toilet umum oh dia kita dapet tempat tidur yang ada ininya saringan nyamuknya apa sih namanya lupa coy please bantu yang ada apanya sih bukan terpal aduh lupa intinya itu lah ya kalian tau maksudku ini apa nih dapet apa ban berenang wah lentera ini bagus sih cocok banget buat rumah nyak dan babih ini apa nih grill oh buat bikin sate gak sih geng ini uh itu dia tadi barang-barang yang kita dapatkan bersama expansion pack for rent aku salut banget sih sama yang bikin furniture-furniture ini karena kita dapetnya banyak banget terus ini detail kayak misalnya ini kaki-kaki mejanya karena sorry kaki-kaki bangkunya karena dia buat jualan kan jadi bawahnya tuh udah kotor gak terawat terus WC jongkok sih ini udah yang paling gokil menurut aku aku suka banget sih suka banget oh iya kita belum liat build mode-nya kita dapet wallpaper ini apa lagi ini apa oh dapet kayu juga ada yang motif ada panel bawahnya ada yang full semua ini ada yang vertikal ada yang horizontal terus ini apa oh ini standar warna-warna standar tapi swatchnya bagus-bagus oke milike sama yang ada detail bunga-bunganya ini untuk flooring kita dapet wuuu dapet keramik ini ini keramik buat di teras banget gak sih wow ini juga bagus aku harus langsung bikin rumah sih pake expansion pack for hand gak bisa nih aku diginiin keramiknya juga lucu-lucu banget semua swatchnya menarik kita dapet apa ini oke concrete ini juga perbatuan sama kayu oke untuk pintu kita dapet pintu yang ada stain glass yang gini ijo lucu sih terus kita oh ini rolling door setengah kebuka dicocok sih kalo misalnya kita mau bikin dalamnya toko tapi atasnya rumah biasa jadi rumah toko gitu oh dan ini kayak semacam gerbang gitu ya nice jendelanya ini ada jendela aku suka banget jendela ini aku penasaran nanti lightingnya kalo dia masuk dari jendela ini bakal ikut tono warni gak ya menarik menarik batu-bata gini ini oh ini yang lebih panjang rumah-rumah ala-ala belanda yang langit-langitnya tinggi nah ini rumah-rumah betawi nih mantep pake yang semi ketutup gini bagus-bagus banget sih aku suka banget ini jendela juga ini kayak di museum-museum Fatahila gitu gak sih jendelanya wow jendelanya bagus sih bagus-bagus banget wow aku suka banget sih akhirnya punya style-nya kayak gini jadi pake semangat buat bikin rombak dunia selanjutnya ini yang lebih tinggi lagi terus ini ada yang buat toko nih kayaknya aku udah kehabisan tempat untuk showcasing saking banyaknya worth it banget sih banyak banget tempat jendelanya ini ada yang kebuka aku mau showcase yang kebuka bagus wah ini bagus banget sih udah kepikiran mau bikin rumah-rumah yang kayak gimana hiasan atap ini terus oh ini yang buat-buat rumah-rumah tradisional gitu ya nice ini oh untuk disini kali ya roof texture gitu oh ini buat kayak rumah-rumah minang oh ini depannya pantasan ini tuh kayak ada satu yang missing gitu tapi ini depannya tadi kita dapet awning gitu udah liat dapet buat balkon-balkon kecil juga kita dapet beberapa pager juga ada kayu biasa ada yang lebih intricate ada yang batu oh ini buat sekeliling-sekeliling gitu ya menarik sih uh kita dapet tangga baru juga kita dapet pintunya uh cakep 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 nice kita dapet kolom baru juga kita lihat sini ya oh iya 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 swatchnya agak kurang sih sebenernya cuman oke lah motifnya ini swatchnya agak aduh pink kayaknya aku bakal jarang pake aku lebih suka yang elemennya kayu-kayu kayak gini kita dapet ini juga detail-detail ini detailnya bagus sih dan kayaknya kalau kalian punya kit yang mana tuh ya yang rada-rada maroko-maroko gitu kayaknya lebih mantep deh dipasangin sama itu masih masuk gitu loh stylenya bahkan kita dapet untuk rumah panggung juga oke overall aku suka banget sama style dari barang-barangnya dan cukup versatile juga barang-barangnya bisa dipake ke rumah-rumah yang mungkin stylenya gak terlalu asya banget jadi aku excited banget buat bikin rumah dari expansion pack ini ini expansion pack ini membangkitkan gairahku banget sih untuk main The Sims 4 dan bikin bangunan-bangunan berbau Indonesia terutama ya dan aku kan udah showcasing barang-barangnya dan sekarang aku mau coba beberapa gameplay barang-barang yang menurut aku ikonik contohnya si bahasa jongkok ini jadi kita langsung aja ke modus gameplay nah sekarang rumahnya udah direnovasi pake barang-barang dari Forrent ini udah keganti terus jendela-jendelannya juga udah pada keganti dan di bagian dalamnya juga udah aku kasih beberapa barang-barang dari expansion pack ini niagor dan aku ganti dan lain sebagainya dan sekarang kita akan lihat animasi orang pake toilet jongkok ini kita coba panggil si babeh ya mana si babeh kita akan coba use apakah dia akan jongkok beneran oh beneran beneran jongkok ternyata kita coba sekarang pake orang lain ya coba si lainnya makanya apakah jongkok juga beneran jongkok beneran jongkok kalau kira bakal kayak ngeblur semua gitu ternyata beneran jongkok wow sangat-sangat realistis ya ternyata itu dia penapakan animasi dari WC jongkoknya dan sekarang aku mau coba si rice cooker kita disini udah ada rice cooker kita akan coba cook wow coba kita nasi lemak dia ngambil barang-barangnya dulu dan kita akan bikin nasi lemak sekarang langsung masuk akhirnya kita punya rice cooker di The Sims 4 dia ada musik kayak gitu ya kayak mesin cuci Samsung kalau udah beres wah rilis tim fan uh oke disitu call to meal kita buang dulu nasi lemaknya udah jadi walaupun penapakannya kayak kurang menarik si Inya cepet sekali makan ya kayaknya malah ini sebenarnya semuanya yang tinggal di kontrakannya Nya dan Babe dan dengan anak ini nanti kita akan ngetes permainan-permainan yang datang bersama expansion pack ini yaitu si tapak gunung dan kelereng nah ini dia kalau mereka main berdua berarti nunggu giliran gitu jadi gak masa kecil gak sih main tapak gunung ini mainan yang gak tau deh sampai sekarang masih tetap dimain sama anak kecil atau udah berganti ke mainan-mainan yang lebih canggih dan lebih menantang ya dibanding tapak gunung ini tapi tapak gunung ini penting untuk melatih motorik sebenarnya oh kayaknya kalau makin lama kita berbanyak praktis maka dia akan makin jago dan gak jatuh di tengah jalan kayak tadi apakah mainan kelerengnya sama kayak yang di Indo tolong komen di bawah apakah ini permainannya juga sama kayak apa yang dimainin di Indo karena aku sendiri gak pernah main kelereng jadi aku kurang punya pengalaman di bidang itu jadi itu dia tadi review untuk expansion pack foreign kita tutup dengan nyak yang lagi nyikat-nyikat WC semoga bermanfaat reviewnya biar kalian bisa menentukan apakah kalian mau beli expansion pack atau enggak kalau aku pribadi sih aku sangat-sangat suka terutama aku sering bikin save file rombak dunia yang style-nya memang style Indonesia aku bikinnya ini sangat-sangat membantu aku untuk membangun rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang berbau Asia gitu jadi semoga kalian suka sama reviewnya silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian ada reaksi apapun mengenai expansion pack ini apakah kalian excited atau kalian ngerasa enggak worth it tulis di kolom komentar di bawah makasih yang nonton di sini makasih udah nonton sampai sini sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati